Terima kasih 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 Asli Jadi gue main tangannya Jempolnya Karena dong lihat Cari kleten di atas Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gue mainnya gini Hafal-hafal Gue baca dihafalin Akhirnya Akhirnya gue keluar dari klasik Gue nonton sama orang-orang dekat rumah Gue di taman awal orang tua Jadi banyak Banyak preman-preman lah Istilahnya main Gue main klasik Susah-susah baca Main lagu Beatles Kayaknya bahagia banget Rolling Stone Kayak gitu kan Ya dari situ Akhirnya Pakai gitar itu Lama Sekitar sampai gue SMA Begitu gue kuliah Lo tau kan Gitar lama tuh Kok disini fals Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Akhirnya Gue Kebetulan 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 waktu itu Apa Nyongkok gue gak dihafin gue Satu liter yang bagus Oke Begitu gue kelas 2 SMP Gue di Lo mau apa Gue cari Kramer Kramer Gak ada yang jual Gue cuman dua dulu seneng Kalau gak Van Halen Ah Jimmy Page Richard Beckman Richard Beckman of course lah ya Vendor kan udah ada Oke tuh Gue pingin ke Ronald Gibson Ya apa Kramer Kramer gak dapet Kramer gak dapet Kramer gak dapet Dapetnya akhirnya Gibson Dan gitar itu cuman ada di bawah tempat tidur gue Gue gak bisa mainin Gibson Kenapa Berat 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 gitu Dan memang ini gak sesuai tangan gue Gitu Akhirnya Stifai keluar kan Stifai keluar tahun 87 itu Gue umur 17 tahun Oke 17 tahun gue wah gila gitar idaman Lalu gue disitulah gue pertama Gue tuker Gue jual Gibson gue Hal yang termasuk bodoh Gue jual Gibson gue Itu tahun 8 Itu tahun 84 tuh gak salah 84 gue dapet Gibson itu Gue jual dan gitu gue Beli itu Beli Ibanez itu Ibanez jam ya berarti Ibanez jam yang warna hijau gitu Ibanez pertama lu Ibanez jam Ibanez jam gitu Dan itu cinta pertama gue akhirnya Cinta pertama lu Ya gue Gue pacaran Gue main musik di Bandung Iya gak Main malam Malam kesenian Main acara-acara Gue pake gitar itu ke Algar Gue bawain lagunya Satyani Bawain lagunya Ya Rush Oke oke Pokoknya gue wah Sayangnya foto belum banyak banget Oke gitu Oke Itu Cinta pertama gue itu tuh Sampai akhirnya gue rekaman Sampai titik riff Begitu kurko band Tidak keluar Kurko band Keluar Semua Ibanez dijualin Gila Semua orang pake Kalo gak vendor pake Gibson Iya bener bener Iya kan Gue mikir nih Gue bikin band oke itu Riff Oh berarti riff awalnya lu ya Iya Riff Oke gue udah tau deh riff ternyata Iya gue sama Andi ya Gue akhirnya Andi Awal riff ya Awal riff banget Awal riff banget Jadi gue waktu itu gue kuliah Gue ketemu Waktu itu Andi lagi nge-band sama Red Pinky nya Jikun Oke oke Nah yang bilang Thomas Wah itu tuh ada penyanyi tuh Penyanyi yang nge-main sama Jikun bagus Maen gitu Jikun juga ada temenan sama gue Ya udah gue Ya udah gue Ya kalo sama Jikun kan Mereka bukan main nge-main di Di Cafe-cafe Tapi main di acara-acara Acara-acara Bukan cafe lah gitu Makanya cafe jaman itu gak ada yang main rock Kecuali cafe damrut nyampur Dan preman semua gitu Kalau di Bandung gitu Iya Gue males gitu kan Kalau nyampur sama ya Bukannya Bukan yang ngelerik damrut Atau apa Cuman Cafe-cafe nya Kalau gak jalan dengan minuman alkohol Iya Malem Mainnya malem sampai jam 2 malem Kayak gitu kan Gue kuliah kan Nah gitu gue mikir Kita harus bisa main Masa top 40 semua Oke Gue liat semuanya Bahwa lagu-lagunya Ya Red Red White Ya kan Bon Jovi Bon Jovi Yoi Bon Jovi Bonginovi Terus bilang nah So Gitar gue Gue dual Oke Itu Itu Sebelum gigi tuh kan Oh berarti sebelum gigi Sebelum gigi live dulu Wah ini gue harus sesuai dengan indaman sekarang Hmm Jadi Bodinya Gue kasihin tie Oke Itu bodinya gue kasihin tie Gue kebetulan dapet bodinya Bodinya next Sama bodinya gue kasihin Eh gue jual sama Ada Halmarhum Dion gitarisnya Sahara Ben Iya Dan gue pake fender Di temen gue Oh lu berikan Iya gue tuker sama kamera Iya kamera bokap gue Sorry nih Be Gue ada judul sama bokap gue nih Gue ngomong Be Sorry banget nih Be Kamera-kamera lo sama Filter-filternya itu gue jual Tuker sama gitar Jadi ada kameranya Ada punya uang Iya Karena babi gue gak mau beli gue gitar lagi Lagi gak mau Oke oke Jadi apa yang gue lakukan sih Gue jual gitu kan Iya kan Kacau ya Rock and roll Jangan diikutin ya teman-teman Rock and roll Babi gue cuma ngomong gini Nanti lo dibalas anak lo Gitar lo dijual sama anak lo Gitar lo dijual sama anak lo Dengan kamera Dengan kamera Itu modal gue Modal gue utama gitu Gue main sama Adif Pake gitar itu Gue pasangin Freud Royce Kayak gitu kan Nah Ibanez udah gak tuh Oh Ibanez tuh udah Udah gak Stop Udah gitu Tapi waktu jaman dulu Di Bandung terkenal Si gitar-si gitar hijau Oh gitar hijau Itu terkenalnya Si gitarnya Ya akhirnya gue Gue sama Apa Rif Ya perjalanan-perjalanan Gue lulus kuliah Gue keluar dari Rif Udah gitu ya gue Sempet kerja udah gitu Ngebentuk gigi Oke Sekian puluh tahun Mungkin udah dua puluh tahun kemudian Tiba-tiba gue lagi ada Gue lagi di cukur Di tukang cukur ini ada Naruh gitar Ibanez Ibanez Di tukang cukur ada gitar Ibanez Ibanez iya Jack ada Fender Coklin dong Ibaneznya gitu Oke Karena orang yang punya tukang cukurnya nih Kang Alif ini Di dimana dong Itu di Fatmawati Dan di tempat cukurnya masih ada tuh Dantungan-dantungan gitar Udah pindah Udah pindah Baru tau gue ada tukang cukurnya Gitar men baru tau Itu gitar gitar temennya Oke Gue bilang gitu gitar Gue coba dong Isang Karena dia masukin lagu-lagu 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 Shredder Kayak gitu Begitu gue coba Aduh Kok gue jadi semangat lagi Men Gitor nih Oke oke Kayak gue balik lagi gue remaja Gitu Itu tuh Kayak gue bersentuhan dengan Para wanita remaja Itu yang bikin gue Yang bikin gue semangat lagi Dengan gitar Oke Dan gue bilang Kang Alif Boleh gak nih gue beli Gak bisa mahal Akhirnya malam Jam ya Jam Sampai akhirnya Sampai akhirnya Gue kesana 6 bulan kemudian Gue bilang Gue bayarin Kita buat perjanjian Gue bayar Berapa kali bayar Enggak sih Karena bukan dia Dia punya temennya Yang busy sama dia Akhirnya Dari gitar itu Akhirnya jadi Ibanex yang lainnya Gitar yang lain jual-jual Ibanez 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 Dan akhirnya gue juga sama Ade Noxa Waktu itu kerja masih di Ibanez Distributor Indonesia Gue diminta untuk di-endorse 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 Dan di-endorse Gitu-gitu Dan setelah Ibanez Sekian lama Tapi sebelumnya Lo sebelum Ibanez endorse Emang lo udah jatuh cinta Udah Udah jatuh cinta Dan gue maksa Gue dateng ke Gue dateng Oke lo sampe maksa Gue dateng Saking lo cinta aja Gue maksud gue gini Lo tau gak Ibanez ini Gitar bagus banget Gue bilang Gitar-gitar enak banget Cuman Yang palsunya banyak banget juga Banyak banget Banyak banget Banyak banget yang lu dalam Indonesia Gitu Ya mungkin gue di-endorse lah Oke So that's about it gitu Kenapa gue di Ibanez Karena cinta pertama gue Waktu gue umur Berapa itu ya Di Ibanez ya umur Umur 18 tahun Umur 18 tahun ya itu Gue lagi kurus-kurusnya Gue gagal lo dulu Ya Gak cuman Ada Sayangnya gak ada yang bilang Iya Iya Ada bener Oke Berarti Itu awasan Abang pake Ibanez ya Nah Nah Sekarang ada yang nanya lagi nih Tadi pertanyaan seru-seru banget ya Dari Tejaran Drian Dan kenapa sekarang jadi sektor 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 itu adalah Sektor itu aslinya buatan Amerika Aslinya Amerika Buat teman-teman yang gak tau ya Sektor itu adalah gitar butik pertama Salah satu gitar butik pertama Dulu kan gitar butik itu yang keluar pertama lama itu adalah Mulut mungkin yang populer Polesmith Polesmith Nah setelah PRS Ada Sektor Oke Ada Valeax Gitu Ada Xeon Gitu Macem-macem gitu Itu istilahnya Amerika menghadapi Invention dari gitar-gitar Jepang Oke Tahun 80an itu Ibanez ISP Itu masuk tuh Gitar-gitar pembuatan Jepang Merajai di Amerika tuh Iya Nah Sepertinya salah satu untuk menghadapi itu Ada Nasional Amerika Nasionalis lah mungkin ya Ada Sektor Ada Valeax Gitu Ada Xeon Gitu ya Ada Ada beberapa lah Sektor ini termasuk yang paling besar Oke Dipakai oleh Profesional Musicians yang Apa Musiki-musiki rekaman Oke Sektor ini Nah Sektor ini Kemudian Dia akusisi sama perusahaan Jepang Gitu Dikak akusisi sama perusahaan Jepang Gitu Dikak akusisi sama perusahaan Jepang Kita ada Sektor Jepang Seperti Amerika Oke Seperti itu Sektor nya di Amerika masih ada tapi custom Oke Itu Di Jepang laku banget gitu Lalu Akhirnya Akusisi lagi bikin yang Model Metal Di era-era tahun 2000an Oh iya Yang Yang dari Korea Buatan Korea itu banyak banget gitu Ya itu Itulah Sektor gitu Kenapa ke Sektor Karena dulu Gitar idaman gue Gak akan kesampaian Harga Gitar dulu misalnya 10 juta Sektor aja 30 juta dulu Dulu ya Oke Gak akan kesampaian gila Untuk anak-anak kuliahan kayak gue Gitu Akhirnya ya Em Apa begitu Gue Goosewin ya Goosewin ya Goosewin yang Yang nawarin Lo mau gak Sektor Gue Wah Sektor Sektor apa ini Sektor Jepang Begitu Ya memang basicnya untuk musik Yang gue suka Oke Ada tap oil nya Oke ya tap oil Untuk sound clean Kayak Strat nya Kayak gitu Strat set enak Jadi ini yang Beda sama Sektor Yang metal Beda Itu yang bikin gue Kenapa ke Sektor sih Kira itu yang nyamun Terus kalau untuk Ke Sektor ya Iya Iya Nah terus single coil apa Ambaker nya Gue Bang Eh Kang Baron dari Amfai Kita bahas Gitar seru banget ya Kang Baron ini nih Kenapa single coil sama ambaker Gue punya single coil sih Ah serius? Serius ya Gue kan main Metal Rove gitu Maksud gue di single coil itu Gak ada yang lain Hmm alesannya nih alesannya Biasanya Lu lihat dari mulai Metallica Dari mulai stay away to heaven aja gitu Itu single coil sebenarnya pake single coil Iya bener Dan kalau kita rekaman Pake single coil Pake tele aja Itu lebih tembus daripada pake Gipsman dan yang lain Oh Believe it or not Itu Itu bisa balansan nebelin Walaupun kita main Drive gitu Bahannya justru pake drive Justru single coil itu Unique Single coil itu unique Untuk gue ya Unique banget gitu Unique aja pake single coil Sampai sekarang kan Istilahnya gitu Kita gak pernah tau itu ambaking atau apa Soalnya kayak ambaking aja gitu kan Iya bener So ya Kalau menurut gue Single coil itu bisa Gue lebih banyak Single coil pada saat Di atas Oh makanya lu pilih yang ada coil tapnya juga Ada coil tapnya juga Ada coil tapnya juga Dan karena apa Single coil itu Personality lebih kelihatan Personality Personality lebih kelihatan Ini Untuk gue ya Untuk gue Permainan personality Lebih kelihatan Bukit orang Dia main single coil Jadi Kang Baro Dipilih single coil Daripada Hamba Kerlo Kamu lalu aja Iya dong Pilihnya yang single dong Jangan yang double dong Dosa Astaga Astaga Nah Terus kalau Kang Baro Disuruh Pilih ini Gipser atau Fender Gue Fender Fender ya Gipser oke Kalau untuk gue jual lagi Harganya enak COVID bro Sekarang Gipser yang laku COVIDnya Oke Pilih Fender ya Daripada Gipser ya Terus Nah ini memang Banyak banget Banyak banget Banyak banget Biasa kan gue Banyak kerjaan karir gitu Tapi Ini pertanyaan Gitar semua jadi Banyak Gitar sama Kang Baro Siap siap Nih ini Asik deh Ekstol Gitar Paling Bang Pertanyaan deh Baru lebih pilih duet Sama Jikun Rift atau Ovi Rift? Gue Kalo duet Kalo Ovi itu om gue Ya masih sepupuan sama gue Ovi Cuman dia masih nyisak gantengnya di dia Gue kalo suruh suruh milik Gue Gue pilih sama Ovi aja Sama Ovi aja Jikun sama-sama mainnya cepet Selanjutnya Kalo sama Ovi 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 ngalah Soalnya Masih sederah kan Masih dulu lah Kayaknya lo main liter aja ya lah Masih bisa kali Enggak Enggak Dua-duanya sama aja kok Oke Nah Apakah merasa ganteng sekarang atau dulu? Lu lu dong Gila dong Lu 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 6 pack bro Sisi dong Nah ini deh bang Terus deh bang Oh ini tadi udah ya Ibanez pindah ke Laibati ya Karena alesannya septer Iya Terus Nah ini pertanyaan yang mungkin banyak Gue juga mau nanya tadinya nih Tapi udah diwaktin Dari Harry Sasmito Bang lu kok sekarang pake sial di leher Alesannya apa bang? Sial ini Terus terang aja Karena gue ini gampang masuk angin Oaks infeknya ya Tendorokan Orang yang kayaknya Waduh ini Kayak gue pernah turun dari mobil Lu taunya Mau ditangannya mau dicium Salah tukang parkir Bikin gue haji Hahaha Ales itu cuma itu doang ya bang Padahal Padahal ini Kalau Coba deh temen-temen Lu pake sial tiap hari Oke Lu kesehatan lu akan lebih terjamin Trust me Serius Serius Karena anget Gak ada angin Mulai besok kita pake sial ya L Pake sial ya Oke Ganteng sakit sama sekali Oke Jadi Berarti untuk Gak gampang masuk angin ya Gak gampang masuk angin ya Kayaknya kita jualan sial ya Jualan sial Endorse Endorse Siapa tau ada yang mau endorse sial Oh iya 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 Yang terang-terang deh kalo bisa Kita main seksi-seksi Tepengah Gak Tepengah Gak Tepengah Gak Terima kasih.